Kalau saya dibantu pemerintah ini tidak adil, karena mestinya pemerintah harus memberikan kepada mereka yang layak dibantu, yang membangun tidak pernah selesai dari rupaannya, kemudian yang masih kecil-kecil. Nah karena ini tidak adil menjadi tidak barokah. Yai minta maaf Yai, kesini mestinya saya yang kesana, tapi dua hari yang lalu kan saya kesana. Iya sudah sama-sama, sama-sama berkunjung. Beliau ini baru memwisuda pertama institut, ya universitas tapi statusnya masih institut pesantren Yai Haji Abdul Halim. Yai Haji Abdul Halim itu bapak beliau, beliau adalah pendiri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ulama dari Majalengka yang sangat berkenal. Dan punya anak, Yai Asep yang sekarang di depan kita semua, yang membangun pesantren sangat besar, sangat cepat, dengan kualitas yang sangat tinggi. Dan cita-citanya masih banyak, nanti kita ngobrol sama Pak Yai. Dan kemarin itu waktu saya hadir di sana, dua hari yang lalu Yai, itu ada sembilan wisudawan dari sembilan negara. Iya, betul. Tapi ada lima belas. Oh lima belas, bukan sembilan, dari sembilan negara. Dari sembilan negara, tapi yang kemarin lulus baru dari enam negara. Oh dari enam negara yang lulus. Itu ada, saya lihat kemarin ada dari Afganistan. Afganistan, betul. Dari Thailand. Dari Thailand. Dari Vietnam. Dari Sudan. Oh dari Sudan, dari Sudan, dari Malaysia. Dan saya kemarin sempat mengobrol yang dari Afganistan, Yai. Itu sudah bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baik. Dan bisa bahasa Jawa. Iya. Nah Yai, Yai ini kan saya waktu peletakan batu pertamanya hadir juga di Pacet. Pacet itu daerah dingin, pegunungan di kaki gunung Arjuna. Sekaligus kaki gunung penanggungan. Oh sekaligus kaki gunung penanggungan, wilayahnya sih Mojogerto, tapi belum sampai Mojogerto. Dan beliau ini mengadakan pesantren di sana, baru, tetapi luar biasa. Saya berkali-kali ke sana. Dan beliau ini masih punya cita-cita lagi setelah mendirikan perguruan tinggi ini. Masih bercita-cita mendirikan perguruan tinggi tingkat internasional. Itu dulu ya yang kita bahas, karena itu yang terbaru. Dan saya kira orang akan menganggap bahwa, waduh, Yai punya cita-cita mendirikan universitas internasional. Itu maksudnya seperti apa, Yai? Jadi begini, dari sebuah pemikiran bahwa ternyata negara itu bisa dikenal, bisa maju ketika di sana ada international university. Woodclass University. Nah, tetapi saya melihat bahwa dikenalnya tidak harus terlalu berkualitas begitu. Cuma memberi beasiswa kepada berbagai negara begitu. Walaupun international university itu nanti ada sistemnya memang. Harus begini, begini, begini. Tetapi jikapun misalnya common university begitu saja, asalkan kemudian kita memberi beasiswa ke berbagai negara, maka kita akan dikenal sebagai international university. Siapa yang memberi beasiswa itu, Yai? Saya sendiri. Oh! Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi, saya berkeyakinan bahwa ketika kita membiayai orang belajar, maka kita akan dibantu untuk memperoleh pembiayaan itu oleh Allah. Pemikiran saya itu ada negara kecil dan sangat jauhlah jika dibandingkan dengan Indonesia tentang kekayaannya, yaitu negara Yaman. Yaman dalam hal dunia pendidikan lebih dikenal. Iya, iya, betul. Karena di sana ada Al-Ahqof, Universitas Al-Ahqof yang memberikan beasiswa ke berbagai negara, terlebih ke Indonesia. Ya, saya punya beberapa teman yang kuliah di Yaman. Iya. Dan itu, perguruan tingginya itu lebih kecil daripada Amal Atul Umar. Yai pernah kesalah? Lokasinya, iya. Jadi, itu satu, nomor dua, Mesir. Mesir itu... Maksudnya Al-Azhar? Al-Azhar. Al-Azhar itu memang universitas tertua di dunia, nomor dua. Ya. Nomor dua tertua. Nomor satunya... India? Bukan, Korowiyin. Korowiyin, Maruku. Maruku. 100 tahun kemudian baru Al-Azhar, tetapi luar biasa. Ke berbagai negara, beliau memberikan beasiswa. Kepuluhan atau bahkan lebih dari 100 negara yang diberi beasiswa oleh Al-Azhar. Padahal yang namanya Mesir itu ya jauh lebih kaya Indonesia. Ya, Mesir lebih miskin dari kita. Iya. Kebuk kaya Indonesia. Luar biasa di sana. Tetapi, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa? Itu ya karena ada kepedulian mereka yang mau. Kenapa bisa? Karena ada kepedulian untuk kepingin memajukan dunia pendidikan. Dan kemudian ada keinginan untuk menunjukkan bahwa negaranya itu bisa memberikan kepada orang lain. Dari masyarakatnya. Dan kemudian bisa. Kayak Al-Azhar, sumber pendanaan untuk beasiswa internasional itu dari mana ya? Pakai dunia usaha kalau Al-Azhar. Karena memang sudah lama. Punya perusahaan? Berbagai macam misalnya hotel di Saudi Arabia. Oh di luar negeri? Di luar negeri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah kalau yang kemarin 15 mahasiswa internasional yang sekarang sudah S1 di Pajet itu, beasiswa juga dari IAI? Iya, beasiswa. Cuman sebenarnya ini, selama ini beasiswanya itu hanya baru sebatas tinggal di sana, di asrama. Asrama gratis? Iya. Makan gratis. Makan gratis. SPP gratis. SPP gratis. Iya. Yang enggak gratis apa dong? Belum ada uang saku. Oh belum ada uang saku. Satu. Tiket PP? Tiket PP belum, tapi nanti akan ditingkatkan ke sana. Insya Allah. Karena itu juga tidak terlalu beda jauhnya. Kemudian apa bedanya institut pesantren Abdul Halim yang sekarang dengan universitas yang internasional yang dicita-citakan nanti? Kalau universitas, universitas. Oh. Kalau sekarang institut. Kalau institut itu masih dalam lingkup tertentu. Seperti misalnya ITS itu lingkupnya hanya teknik. Kalau kita lingkupnya masih di bidang agama. Nah ketika international university, nanti lingkupnya luas universitas. Ada agama masih ada, tetapi saya berkeinginan nanti institut K.H. Abdul Halim masih tetap institut. Kemudian nanti universitasnya berdiri sendiri. Jadi tidak ada keinginan membuat institut pesantren Abdul Halim ini menjadi universitas. Iya. Kalau nanti universitasnya biar yang international university. International university. International university, tapi nanti institut K.H. Abdul Halim juga international institute. Nah beliau ini lahir di Majalengka. Iya di Cirebon. Oh lahir di Cirebon. Cirebon. Iya Allah mengendaki begitu. Lahir di Cirebon. Kemudian usia berapa ke Surabaya? Dalam usia 14 atau 15 tahun. Jadi di Cirebon sudah sekolah sebetulnya? Sudah sekolah sampai SMP kelas 2. Bukan pesantren? Bukan. Wow. SD juga bukan pesantren? SD juga SD negeri. SD negeri bukan pesantren. Jadi beliau ini yai, tetapi sekolahnya SD, SMP, SMA, kemudian IKIP, kemudian jurusannya juga bahasa Inggris, sehingga jauh dari pesantren. Nah ilmu agama dari mana ya? Saya pada saat tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo itu dekat Surabaya sini? Sekolah di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Oh, meneruskan dari yang Cirebon itu? Karena dari sana baru kelas 2. Oh. Kemudian masuk ke kelas 2. Selanjutnya di SMA Negeri 1. Hmm. Sidoarjo. Sidoarjo. Tetapi tinggalnya di Buduran, di Alhozini. Oh. Kalau pada saat SMP jaraknya 5 kilo. Dari Alhozini itu? Dari Alhozini. Kalau pada saat di SMA tinggal 2 kilo. Tapi jalan kaki. Jalan kaki dari pondok itu? Dari pondok. Jadi beliau ini ternyata mukim di pondok. Tapi sekolahnya jalan kaki 5 kilo ke SMP atau 2 kilo tadi ke SMA. Ke SMA, iya. Jadi pulang sekolah berarti ke pondok lagi? Iya. Ngaji agama di situ? Ngaji, iya. Kemudian bermasyarakat dengan anak santri. Belajar bahasa Madura. Oh, iya bisa bahasa Madura? Bisa. Masih bisa bahasa Sunda tapi? Masih ya lebih sama lah. Lebih lancar malah kalau bahasa Sunda. Saya ditakdirkan orang-orang Sunda pada dekat. Jakarta memang mungkin sama Jawa Baratnya. Karena itu memang di antara lain. Antara lain lingkungannya juga lingkungan Sunda. Tempat saya. Sehingga bahasa itu tidak pernah lupa. Jadi waktu di pondok Alhozini. Yayi sekolah SMP dan sekolah SMA negeri. Seberapa banyak anak pondok itu yang juga seperti Yayi sekolahnya di sekolah umum? Saat itu saya diantarkan abah saya ke Yayi Abbas. Di Alhozini itu? Iya. Kemudian abah saya menyampaikan bahwa anak saya sambil sekolah di SMP negeri satu. Kata beliau yang lain tidak boleh. Hanya putra panjirinan saja. Dan itu syaratnya harus cerdas katanya. Karena harus belajar di dua. Di dua sekolah. Di pondok sama di sekolah negeri. Jadi yang pertama kali. Pertama kali boleh begitu. Ada anak pondok tapi boleh sekolah di SMP negeri dan SMA negeri. Jumlah santrinya masih termasuk pesantin besar. Tapi saat itu jumlah santrinya sekitar dua ratusan. Di buduran itu? Iya di buduran. Sekarang masih ada? Sekarang berkembang besar. Bahkan setelah itu saya diminta untuk mendidikan ke perguruan tinggi di buduran. Di buduran. Pada tahun 1990 gitu. Dan saya jadi rektornya. Saat itu sampai sekarang. Tidak ada yang pernah, tidak ada yang mau menggantikan. Jadi sampai sekarang, ya ini masih rektor di buduran. Di buduran. Namanya apa? Institut juga? Institut Agama Islam Buduran. Institut Al-Khazini. Al-Khazini. Institut Al-Khazini Buduran. Sekarang pondok itu dipegang generasi cucu atau putra masih? Generasi cucu. Cucu. Kemudian saat mendidikan, saya pernah bertanya kepada beliaunya. Bagaimana berkaitan dengan biaya? Dia menyampaikan, menjawab, ya tidak kamu yang saya suruh kalau masih ada pertanyaan biaya katanya. Akhirnya berarti saya diserahi untuk bagaimana berpikir, mencari pendanaan dan seterusnya. Untuk membangun itu? Untuk membangun itu. Dan tidak ada apa-apanya. Jadi ada gedung. Mulai dari nol sama sekali? Mulai dari nol sama sekali. Sekarang Alhamdulillah setelah saya tangani, tapi memang cukup lama, itu beberapa tanah bisa dapat kita beli. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat tanah yang cukup luas-luas saya beli. Itu kalau dari jalan Surabaya Malang, jalan utama, belok kiri atau belok kanan? Belok kiri. Belok kiri. Berapa kilo dari jalan utama itu? Satu kilo. Oh, satu kilo dekatnya. Ya, memang ke dalam juga, tapi rame sekali sekarang. Yae, kenapa waktu itu Yae Al-Razi di buduran itu mengizinkan satu-satunya santri di pondok itu yang boleh sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri adalah hanya Yae? Apa karena Yae Buduran itu takut dengan Bapak Yae? Sebetulnya Yae Abbas itu lebih sepuh. Oh, Yae Abbas namanya? Ya, Yae Abbas. Ya, Abbas itu lebih sepuh daripada Abbas saya. Tetapi mereka barangkali memiliki pandangan hati yang sama. Ya, jadi saya bisa begitu. Putranya bisa lah. Biasanya Yae yang kelas langitan bisa punya pandangan spiritual yang menilai bahwa ini nanti bisa atau tidak. Iya. Waktu di Cirebon juga sambil sekolah SMP dan SD itu juga di pondok juga? Di rumah. Oh, di rumah. Di bawah bimbingan Ayah Anda? Ya, Alhamdulillah. Nah, jadi waktu Ayah Anda mengajar agama sampai kitab apa? Saya sebetulnya Abbas saya itu jalan sekali di rumah. Jadi antara di rumah dengan di luar. Ya di luar dakwah, tapi dakwahnya memang tidak berarti menjadi peseramah begitu. Ya, itu lebih banyak di luarnya. Makanya kita senang sekali ketika Abbas misalnya datang dari pepergian. Senang sekali menyambut. Kemudian di situ beliau mengajar. Mengajar saya. Saat itu masih SMP kelas 2 ya. Terakhir SMP kelas 2. Saya sudah mengaji Fathul Mu'in. Oh, Fathul Mu'in. Bukan dari Ayah tapi sebelumnya. Fathul Mu'in ya? Dari Ayah. Dari Ayah. Tetapi Ya asal diajar begitu saja. Ini bisa sendiri ya ini kelihatannya bisa sendiri. Diajar langsung bisa, diajar langsung bisa. Iya, jadi tidak mendalami begitu. Tidak mendalami. Kemudian ketika di Sidoarjo, saya memulai mendalami pembelajaran agama itu dengan yang seharusnya begitu. Ternyata saya belum bisa apa-apa ketika sampai di Sidoarjo itu tentang agama. Sempat diajar langsung oleh Ya Ayah Abbas. Iya, cuma beliau memang mengajarnya itu sorogan. 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 Nah, beliau Ya Ayah Abbas itu memperhatikan sekali kepada saya. Padahal banyak orang di situ. Iya, sorogan itu yang sorogan banyak. Satu-satu kalau sorogan itu. Iya, satu-satu. Nah, beliau mengatakan salah satu bentuk memperhatikannya, saya ganti-ganti kitab. Kitab ini saya baca. Dalam bahasa Arab? Iya, dalam bahasa Arab baru mungkin beberapa halaman ganti kitab lain. Maka dari karena itu kemudian beliau mengatakan, uff, jangan ganti-ganti begitu, harus disempurnakan katanya. Oh, yang ganti-ganti itu Ya Ayah Sabi sendiri? Kalau sorogan itu pokoknya kitab apa saja. Nah, beliau oke. Ya Ayah Abbas itu memang... Tapi memperhatikan, tahu kalau ganti-ganti. Kalau ganti-ganti itu. Karena beliau memperhatikan mestinya. Ya, mudah-mudahan begitu. Terus akhirnya Ya Ayah mendalami kitab apa? Macam-macam kalau disalah. Terakhir saya... Oh, artinya beliarpun beliau bilang, dalami dulu maksudnya itu... Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Sampai hatam, kemudian ganti kitab boleh. Tapi saya enggak, sedikit-sedikit ini dan seterusnya. Sebab saya berpikir saat itu, ada pemikiran yang sempat salah. Bahwa, ya kalau satu-satu, kapan saya menguasai semua kitab kan begitu? Tetapi ternyata salah itu. Sebetulnya satu saja, tapi mendalam semua. Untuk melangkah ke kitab lainnya, barangkali mungkin tidak usah dipelajari. Cukup mempelajari yang satu secara mendalam, itu sudah bisa sebetulnya. Kalau menurut Yayi Asep, mana yang betul? Sekarang? Ya, harus dipadukan. Harus dipadukan. Satu memang harus didalami secara keseluruhan, setelah itu loncat-loncat, enggak apa-apa. Yayi Asep, waktu ayah Anda memutuskan mengirim anaknya yang bernama Asep ke Yayi Abas di Buduran Sidoarjo, pertimbangan beliau apa? Apa kenal dengan Yayi Abas? Kenal, cuma tidak begitu. Jadi ketika saya di SMP negeri, walaupun kalau malam hari, kalau sore hari saya sekolah madrasah, kemudian saya diajar langsung oleh abah saya, tetapi nampaknya ada yang dikhawatirkan. Ada yang dikhawatirkan, mungkin, mohon maaf ya, saya bergaulnya terlalu bebas, karena memang murid yang paling maju saya di sana. yang bisa saja mungkin nanti, mohon maaf ada yang menyakiti, begitu. Di Cirebon ini ya? Iya. Jadi karena bisa saja saya, bicaranya lost, dengar abah saya, ada seorang guru olahraga, itu menghukum saya, kemudian caranya itu, disuruh menarik tangannya. Tangannya ditarik sekuat-kuatnya, setelah itu dilepas. Itu didengar kelihatannya. Waduh, kalau begini, kasihan anak saya. Kemudian dipindahkan. Itu. Oh, jadi Yayi Yasef waktu kecil ditarik oleh guru olahraga, suruh menahan, terus dilepas, gitu. Dia suruh tarik sekuat-kuatnya, tangannya dia, dan dia juga menarik. Nah, setelah itu kemudian dilepas, begitu. Jatuh? Ya, mungkin jatuh, mungkin. Tapi kan saya olahragawan. Oh! Jadi, Oh, Yayi ini olahraga lah. Saya dikenal sekali pada saat sekolah itu, olahragawan. Kemudian, Apa aja, Yayi? Bulu tangkis, pingpong, terutama sepak bola. Semua. Folly bisa, basket bisa. Padahal tahun itu ya? Tahun berapa ya itu ya? Tahun 60 66. 66. 66, ya. Nah, cerita Yayi ini waktu di Buduran, di Sidoarjo, dan ketika SMP itu, saya kalau membaca waktu itu, menangis karena, karena begitu, kekurangannya. mungkin nggak ada kiriman dari Jawa Barat waktu itu, Yayi? Jadi ketika abah saya masih ada juga, saya sangat sederhana sekali. Setelah saya bayarkan SMP, maka sisanya tinggal beras 10 kilo. Ya sudah itu. Waktu datang pertama? Waktu datang pertama? Atau setiap bulannya? Setiap bulannya. Saat abah saya masih ada. Nah, dan itu, walaupun demikian, menjadi andalan bagi kita bahwa, nanti akan ada kiriman. Ya, berupa itu. Bayarkan SMP, sisanya tinggal untuk beras 10 kilo. Ya sudah. Habis. Begitu. Saya tidak pernah susah, dengan tidak punya uang. Tidak pernah susah, dengan tidak pernah uang. Ada teman saya mengatakan, saya heran dengan kamu. Kamu, saya ini punya uang 10 ribu, sudah gelisah. Kamu, uangnya saya tahu tinggal seribu, tapi ya masih seperti, orang kaya saja. Itu pernah begitu. Tapi setelah abah saya meninggal dunia, saya waktu itu di kelas 2 SMA. Nah, langsung saya keluar dari SMA. Karena pertimbangan rasional, siapa yang akan membiayai. Terutama bayar SPP? SPP. SPP mungkin beli seragam, beli sepatu. Nah, kemudian, tetapi, saya masih tetap tinggal di pesantren. Karena apa? Karena tidak, biaya yang paling besar itu kan, mestinya makan. Iya. Tetapi, di pesantren itu, saya tidak berpikir makan. Dan SPP, itu tidak harus bayar, karena saya, sempat jadi ketua pesantrennya. Oh, lurah pondok. Lurah pondok. Kemudian, cara makannya, saya sudah tidak berpikir makan sama sekali. biasanya, kadang-kadang ketika ada anak makan, itu kan ditalam. Iya. Saya lewat, saya diminta untuk makan. Saya tidak pernah mau. Tapi, kalau ditarik-tarik tangan saya, untuk biar bergabung makan, ya, saya mau kalau itu. Tapi, sebetulnya, saya ingin makan. Jadi, mungkin tidak terbayangkan, bahwa di pondok itu, biasanya, beberapa orang, itu, masak bersama. Jadi, satu, kemudian, nasinya, ditumpahkan, di satu, di satu talam, yang agak besar begitu. kemudian, lauknya juga ditabur di situ. Kemudian, beberapa santri, keliling di sekitarnya, sambil duduk. Kemudian, makan. Nah, rupanya, ketika lewat, sering diajak gabung sekalian. Saya masih alami makan seperti itu, di Amerika. Di kalangan, mahasiswa dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi. Tetapi, tidak setiap saat, saya mendapatkan, hal yang seperti itu. Dan, saya pun tidak mau, kalau cuma diajak saja. sehingga, kemudian, kalau makan sehari sekali, itu tidak ada masalah. Tapi, kalau sudah dua hari, misalnya, belum makan, ya, saya malam hari ke dapur. Di sana, mencari kendil. Kendil yang guling, atau yang tengkurap. Ada kendil itu, yang dicantolkan. Cantolkan, ya. Itu, berarti, masih dipakai oleh pemiliknya. Masih ada nasinya. Saya mencari yang tengkurap, itu sudah tidak dipakai. Tapi, belum dibersihkan. Belum, belum. Memang tidak, tidak ada orang membersihkan. Tidak ada yang membersihkan. Saya ingat, waktu dipondok. kemudian, saya bersihkan, saya bersihkan, sebersih-bersihnya. Kemudian, saya rebus kembali. Oh, direbus kembali. Jadi, sisa-sisa makanan, di kendil-kendil itu, disatukan. makanan yang tersisa itu intip. Intip, ya. Intip. Direbus kembali, kemudian, akhirnya itu kuning, kemudian mencoklat. Nah, kalau sudah mencoklat, intipnya pasti mengkelupas. Akhirnya, saya buat teh, minum, kemudian, intipnya yang mengkelupas, itu yang saya makan. Gitu. Terus, yang punya kendil itu, untung karena kendilnya menjadi bersih. Menjadi bersih. Enggak perlu mencuci kendil lagi. Iya. Aduh, minta maaf ya, sampai gitu. Cuma, kemudian, saya juga tidak boleh hidup bertahan dengan cara yang semacam itu. Akhirnya, dalam usia 18, ya. Saya melang-lang buana membawa satu tas. Isinya kurang lebih mungkin sampai 40 kilo, satu tas itu. Di dalamnya, baju dua, sarung dua, celana satu mungkin. Hanya itu saja. Kemudian lain-lainnya, kitab-kitab. 40 kilo, tapi isinya mayoritas kitab. Kemudian, ada kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab. Saya pergi sudah. Tujuannya kemana? Keluar dari pondok itu? Iya. Minta izin Yayabas? Minta izin. Yayabas masih ada waktu itu? Masih ada. Masih ada. Minta izin. Diizinkan. Minta izin kepada putranya, karena yang mengasuh memang, yang menguasai manajemen putranya. Putranya. Putranya, ya, memang, saya pakai diplomasi cara minta izinnya. Saya mau kepingin, bambah-bambah-bambah pikir, mau jalan-jalan, begitu. Tetapi, kemudian saya keluar dengan satu tujuan, mencari tempat. Yang tempat itu akan memberi makan kepada saya. Cukup memberi makan. Entah saya kemudian digunakan, apa, apakah saya menjadi pelayan, apakah saya mungkin ikut serta di sawah, atau saya mengajar-ngajar di musolanya, begitu. Tidak terpikir untuk kembali, sudah. Karena, rasanya, tidak mungkin saya kembali ke, pondok itu. Ke, bukan. Ke rumah itu. Ke rumah. Ke Cirebon. Oh, Cirebon. Oh, tidak akan pulang ke Cirebon. Karena belum selesai, kan. Perjalanan belum selesai. Dan ternyata setelah selesai pun, tidak kembali. Loh, waktu itu kan, ayah Anda sudah tidak ada. Kenapa malu pulang ke Cirebon? Iya, karena belum selesai. Saya merasa belum selesai. Tanggung jawab ke diri sendiri. Iya. Waktunya saya mengembara terus. Naik apa, ya? Kadang naik mobil, kadang jalan kaki. Pertama, saya singgah di Lumajang. Dari Buduran, langsung ke Lumajang. Lumajang, iya. Ada yang dituju di sana? Ada. Ditunjukkan oleh teman saya. Menuju kepada sebuah musola. Tapi waktu itu menjelang puasa. Menjelang bulan puasa. Pak Lurah itu, diterima dengan baik sekali. Dan beliau mengatakan, nanti setelah bulan puasa, baru akan diberi tugas. Begitu. Sudah selama ini, tetap aja tinggal di sini, ya tugasnya aku mengajar ngaji. Kalau cuma sekedar makan yang dicari, ya kami juga bisa. Tapi saya tidak siap, karena selama ini, saya tidak boleh bekerja apa-apa. Tidak ada tugas apa-apa. Merasa tidak ada ketampilan. Tetapi kemudian harus membebani mereka makan. Akhirnya saya lanjut ke Bajuwangi. Oh, tidak tindas di situ, karena merasa tidak ditugasi apa-apa. Penugasannya nanti setelah bulan puasa. Setelah selesai puasa. Sampai di Bajuwangi, ada itu pesan tren, tukang kayu. Tukang kayu itu nama daerah di Bajuwangi. Yainya Kei Harun. Sempat saya ketemu beliau. Kei Harun kenal dengan abah saya. Saya bicara-bicara, sepertinya juga tidak mungkin tinggal di pesan trennya beliau. Kembali saya ke Jember. Jember saya ke, apa namanya, di sebuah pesan tren di Jember, di Panti. Panti Jember. Dikerima oleh teman saya, Lora Khunzin dengan teman waktu di mana ya? Waktu di pesan tren. Waktu di Buduran. Iya, KIAI-nya itu Lora Khunzin dengan mas ini, dengan lagi ada seorang KIAI. Teman saya kedua-duanya waktu belajar di Buduran itu. Saya sempat tiga hari di sana. Sebetulnya tidak jelas, karena memang bagaimana ke depan ini, mau melangkah ke mana tidak jelas. Di sana kebetulan ada buku, saya baca buku-buku itu. Senang sekali. Tidak pernah saya lepas buku itu. Sampai saya... Buku di pesan tren itu? Bukan. Buku yang di bawah? Buku yang mereka punya. Mereka yang pesan tren itu punya. Kebetulan bukunya lain dengan buku yang saya bawa. Kalau yang saya bawa, kitab. Bukunya buku-buku sastra. Saya baca semuanya. Sastra Indonesia? Sastra Indonesia ya. Sastra-sastra hujang gak lama. Seperti misalnya Siti Nurbaya. Kemudian dibawa apa? Lindungan Ka'bah. Lindungan Ka'bah. Tengelamnya Kapal Van Drogi. Banyak sekali. Dan saya selesaikan. Saya tidak pernah berhenti sampai selesai. Kecuali sholat dan makan. Tiga hari. Setelah itu masak begini terus. Dan kamu itu kan hanya boleh tiga hari. Saya pamitan. Ditemui oleh Kiai Sepuhnya. Subhanallah. Dengan penuh kasih sayang. Nah, setelah ini mau kemana? Tidak tahu. saya mau menuruti nanti setelah keluar dari halaman sini. Kemana kaki mau melangkah. Terus saya turun ke arah Jember. Di sana ada pesantren. Dukuh mencek. Dukuh mencek. Agak sore saya datang kemudian maghrib di sana. Malam saya tidur. Menantunya itu teman saya pada saat pesantren. Tahu. Teman di buduran. Teman di buduran. Tahu saya ini walaupun masih muda pernah jadi lorah pesantren, lorah kondok. Apa namanya. Saya ketua Musawarah tingkat A'la. Dengan kitab Jamul Jawame yang sudah dikenal paling tinggi. Dengan Fatul Wahab. Tetapi masih kecil. Ya, kelas 2 SMA. Selepas 2 SMA. Kira-kira 18 tahunan. Beliaunya enggak percayalah kalau saya bisa membaca kitab itu. Enggak bisa. Wah, enggak bisa kalau untuk mengajar kitab. Padahal sudah saya sampaikan melalui teman saya itu. Saya andai kan disuruh Angon Bebek. Enggak apa-apa. Ataupun mungkin bertani. Enggak apa-apa. Yang penting saya bisa membaca kitab. Dari sisa-sisa waktu. Kitab yang saya baca syukur kalau kemudian saya ikut pengajian. Tapi kalau diperbolehkan saya ikut mengajar juga tidak apa-apa. Pelaju tetap tidak menerima. si menantunya ini punya pesantren di Pasuruan. Akhirnya beliau berpikir saya bawa aja ke pesantren saya. Nah, nyampe lah di Pasuruan. Di Pasuruan di pedalaman sekali di pedalaman sekali di kejamatan Monorejo Taman Sari namanya. Setelah saya nyampe di Taman Sari itu memang jalannya tidak meyakinkan. Saya pikir saya mau kemana. Tapi begitu nyampe di halamannya wah ini sebuah kebesaran. saya bilang nah disitu ada pesantrenya besar. Seperti stasiun kereta api pandang sekali. Tapi tidak ada santrinya. Ya kira-kira ada 30-an. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Kemudian saya masuklah bulan puasa. Bulan puasa pondok salaf dulu itu pasti ada hataman membaca kitab yang selesai dalam waktu singkat. Tidak sampai satu bulan sudah selesai. Sudah tamatnya. Maka saya dipersiapkan untuk memberikan hataman. Selama ini tidak ada disalah dan tidak akan ada direncanakan hataman seperti ini. Tapi karena kehadiran saya diadakan hataman ini dan lain sebagainya. Tidak mengerti ketika saya datang ini kok kemudian rame jadinya. Selesai bulan puasa memasuki hari raya saya berinisiatif pendidikan sekolah tanah wiyah. Saya berikan sekolah tanah wiyah muridnya sekitar 25an atau 30an. Yayasab yang berinisiatif saya yang mengajar semua mata pelajarannya saya. Kecuali satu saja saya bilang. Saya minta kitab akhlak itu orang lain yang mengajar. Kenapa ya? Ya karena nanti akan bersangkutan dengan saya sendiri kalau saya mengajar akhlak. kenapa? Akhlaknya itu. Ya tidak enak lah bagaimana kemudian mengakhlakkan kepada diri saya. Tapi bukan karena ayah yang merasa berdosa. Enggak. Jadi kalau saya mengajar akhlak maka akhlak itu akan digunakan kepada saya. Sehingga tidak leluasa ngomongnya. Tapi juga ada pelajaran umumnya. Saya berikan bahasa Inggris. Jadi ya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ilmu ukur waktu itu. Ilmu ukur. Al-Jabar. Kemudian kitab-kitab semua. Saya 18 tahun. Tapi murid saya hampir tidak ada yang 18 tahun. Di atas 20 usia saja. Ada yang 3 tahun. Padahal Sanawiyah. Padahal Sanawiyah. Tapi kan memang Sanawiyah. Sanawiyah itu tingkap SMP. Itu. Dan betah sekali. Senang sekali. Kemudian ada pekerjaan tambahan. Saya mengajar ngaji. diikuti oleh seluruh santri. Di siang harinya. Saya senang sekali. Pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Jawa. Di sana kan masyarakatnya berbahasa Madura? Jawa dan Madura. Jawa dan Madura. Oleh karena itu kemudian saya lancar bahasa Madura. Jadi lancarnya bahasa Madura waktu di Masuruan? Di Buduran sudah lancar. Di Buduran sudah lancar. Di sana juga banyak Maduranya. Kemudian kita nah ini sesuatu yang kemudian Allah menghendaki bahwa perjalanan saya tidak boleh berhenti di situ. Ya mujib yang pengasuh Pondok Pesantren di Buduran itu mengirimkan Ketua Pondok untuk menjemput saya ke Pasuruan setelah saya beberapa budan di sana. Tidak sampai satu tahun? Tidak sampai setengah tahun. Padahal baru setengah tahun saya dididikan dan ramai senang sekali orang-orang jadi tidak karena sekolah saya saja yang ramai yang lain-lainnya ikut ramai dan kedengaran segera kepada masyarakat sekitar kemudian santri baru menjadi banyak kemudian saya dijemput disuruh kembali lagi ke Buduran diantarkanlah oleh pengasuh pesantren di Taman Sari yang teman itu sana tetapi Taman Sari ini kan juga dulu santri di Buduran alasan dijemputnya kenapa dibutuhkan di Buduran untuk mengajar untuk mengembangkan ilmu karena didengar bahwa saya mengajar jadi waktu di pesantren Tipasuruan itu gurunya cuma dua iya efisien sekali terus apa itu namanya kembali ke Buduran sampai di Buduran diantarkan diminta oleh oleh Kiai Pesuruan ini dimohon diikhlaskan kami ambil jadi ikut ngantar ke Buduran supaya bisa bermohon nanti supaya tetap saja di Pesuruan sampai ekstrim sekali ketika saya meninggalkan Pasuruan itu jalan kaki itu supaya bunyai bisa melihat dari dalam saking bagaimana sedihnya akan ditinggal oleh saya karena pesantrenya begitu lama kemudian setelah saya disana ikut serta selama beberapa bulan kemudian terjadi dialog tidak diizinkan kalau dalam bahasa bahasa Maduranya mulai dikenek yorosen barang lelaje cangkret orang saya gak ngerti ya mulai kecil diurusi begitu kemudian sudah jadi diambil orang akhirnya beliau akhirnya saya juga bingung karena saya bagaimana dengan yang di Pasuruan tetapi bagaimana juga dengan yang di Buduran saya mengajar juga di Buduran akhirnya setelah itu ingin melakukan inovasi di Buduran dan diberi dan diberi wawenang untuk itu iya terus dan diberi wawenang tapi karena kebingungan itu mohon maaf ini mohon maaf dari begitu baik yang di Pasuruan begitu beratnya saya dengan guru saya sempat saya meludah itu darah karena gak mampuh lah menyelesaikan masalah seperti itu anak umur 18 tahun akhirnya secara tiba-tiba kakak saya mengajak pulang ke Cirebon supaya saya ikut serta di seorang Kiai yang dulu anak buahnya abah saya di Ciparai Majalaya Bandung kalau dari Cirebon ya 150 kilo iya Majalaya nah disana ada Kiai Haji EZ Muttakin itu Pak EZ Muttakin itu yang terkenal itu bukan ada dua memang tapi beliau ini dulu ketua setihting wakfiah di Nahdlatul Ulama dan pernah jadi anggota DPR RI kalau EZ Muttakin satunya Muhammad dia nah kemudian saya tinggal di sana beliau punya bank namanya Bank Parahiangan kalau tidak salah kemudian saya disana ditugaskan untuk mengajari putra putrinya putra putrinya itu yang saya ajari ada yang usianya di atas saya ada yang sebaya dengan saya yang di bawah saya semua di rumah maksudnya di rumah semacam les gitu tapi saya tinggal di situ mengajari kitab ada lagi juga yang mengajari minta diajari bahasa inggris matematika jadi akhirnya pasuruan juga tidak huduran juga tidak kemudian saya ke sana saya dijanjikan dan senang sekali saya menerima janji itu akan dikuliahkan di Abu Dhabi waktu itu waduh saya sekolah kuliah keluar oleh EZ Muttakin yang punya bank kemudian saya kalau paginya punya puhalaman kadang-kadang diajak untuk menagi ya kredit menagi kredit itu oleh juru tagihnya tapi saya karena memang kemudian putra putrinya itu adalah murid-murid saya saya tidak minder walaupun demikian dengan putra putrinya malah putra putrinya dekat sekarang dekat sekali sekarang lama saya di sana saya berpikir bagaimana setelah lama saya menjadi tidak rasional juga saya bisa kuliah ke luar negeri itu karena saya juga tidak punya ijasa oh iya tidak punya ijasa SMA karena kelas 2 berhenti akhirnya saya mencoba ke Jakarta berapa lama di rumah EZ Muttakin setengah tahun setengah tahun pamitnya bagaimana pamitnya saya mau ke Jakarta dan mencoba munggu saya bawa kemudian setelah di Jakarta saya melihat ada teman saya SMA dulu teman saya SMA beliau di Jakarta itu menjual tepung tepung beras jadi pagi merendam beras siang ditutup kemudian besok paginya jadi tepung besoknya dijual 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 dari rumah ke rumah atau dijual di pasar dijual di pasar dan itu menguntungkan menghasilkan teman teman sekolah di SMA setelah itu saya cuma melihat sehari dua hari jalan-jalan di Jakarta saya lanjut saya lanjut ke Banten di Banten ketemu dengan seorang ulama sepuh itu memang punya tujuan ke sana iya ulama besar ulama sepuh namanya Yai Haji Zainuddin dikenal sekarang di daerah mana di Serang di Serang lama kita menunggu beliau karena beliau memang tidak selalu ada di rumah selalu beliau ada saya waktu itu Pak Harto presidennya dan Pak Harto sering ke situ Yai Zainuddin saya diterima dengan senang hati oleh beliau beliau mengatakan nak disini saja karena beliau kenal dengan abah saya disini saja anak mbah sudah tidak ada yang disini semua gudang-gudang beras kuncinya saya berikan anak semua sawah-sawah minik mbah anak yang menggarap itu di hari pertama di hari di hari pertemuan pertama saya bilang saya masih ada keinginan mau ke Sumatera mau ke Sumatera beliau mengatakan ya sudah nanti sepulangnya dari Sumatera saja kalau nanti di Sumatera jadi Yai ini kaya sekali ya iya tapi Yai ini tidak berarti kaya bagaimana jarang ada di rumah kekayaannya seperti itulah kemudian ya sudah ke Sumatera saja dulu nanti dari Sumatera kalau tidak kerasan di Sumatera tidak ada tempat di Sumatera kembali lagi kesini nak insya Allah saya ke Sumatera Sumatera itu sudah tidak punya uang kemana ya saya ke Sumatera ke Palembang Palembang saya naik kereta api dari Tanjung Karang sebelum naik kereta api saya menemui pemimpin pimpinan stasiunnya Pak saya ini mau ke Palembang ada tujuan yang saya uju tapi saya tidak punya uang oh sudah nak tidak apa-apa saya dicarikan tempat di dekat toilet disana tapi setelah kemudian kereta berjalan kondekturnya itu nagih juga saya tadi saya sudah bilang kepada kepala stasiun tapi kondekturnya nagih juga ya sudah tidak apa-apa sampai ambil tas saya ini coba dibuka ada baju ada kamus senilai ongkos adalah baju saya diambil satu oleh kondekturnya itu bulan puasa dan puasa nanti saya di Kertopati ya ini ya Kertopati ya saya nanti turun di Kertopati terus kemana tidak tahu tapi alamat saya bawa 16 ilir 16 ilir dan nyampainya kereta itu malam hari sampai di Kertopati pada saat perjalanan bicara-bicara sama orang di dekat saya beliau menawarkan nak sudah rumah saya saja dulu bulan puasa ini kemudian kita mampir ke beliaunya ternyata bahwa mohon maaf agamanya Nasrani orang yang mengajak saya sedang apa-apa tapi begitu datang saya akrab dengan putranya karena Nasrani ya saya tidak sahur kemudian paginya saya minta dengan anaknya lebih jauh lebih mudah dari saya saya minta tolong pakai sepeda saja saya di bonceng kita cari 16 ilir 16 ilir setelah itu cari 16 ilir ketemu 16 ilir ketemu teman saya sonang sekali ketemu teman saya itu teman waktu di buduran juga waktu itu memang saya sempat ikut semacam kursus bahasa Arab ya di Malang waktu di Malang kemudian sudah diambil barangnya kan barangnya dititipkan di tempat Nasrani kasnya itu tadi diambil sana terus kemudian pindah waduh memang orang kaya kita dihormati dan kebetulan orangnya begitu sangat baik sudah kita setengah bulan di sana mungkin lebih satu bulan diberikan pekerjaan untuk ceramah di musola musola biasanya ceramah di musola musola itu kemudian disalami pendengarnya di Palembang saat itu dan yang nyelam ini seperti di Madura ada uang yang diberikan seperti di Madura kemudian saya sampaikan saya itu kepingin apalah yang bisa saya berbuat apa saya jadi kuli apa saya jadi apa saja tapi saya kepingin masih bisa baca-baca cerita belum selesai saya mengaji oh merasa belum selesai mengaji saya terus akhirnya dicarikan subhanallah saya dicarikan pekerjaan untuk menjadi pengasuh di pondok pesantren di dekat unsri katanya beliau nanti kuliahnya di unsri mengajar ngaji nanti di pesantren di situ berarti ini sudah luar biasa memenuhi harapan keinginan tercapai tapi saya masih istihorah dulu betapapun itu sudah menyenangkan sekali lah istihorah itu sholat untuk minta petunjuk ini pilihan ini betul atau salah terus akhirnya dalam sholat istihorah itu saya melihat ibu menggapai-gapai kantangan yang artinya suruh kembali ibu saya masih hidup di Cirebon saya pulang ke Cirebon menemui ibu saya setelah berapa bulan di Palembang setengah bulan setengah bulan setengah bulan lebih lah hampir satu bulan sudah ya punya uang dari hasil tadi disalami ketika mengajar ngaji Allah kemudian setelah itu beberapa hari saya di rumah sambil terus berziaroh kepada makam abah saya makam abah saya di halaman di halaman rumah di halaman rumah di sebelah sholat beberapa hari ibu saya saya pamit sama ibu saya ibu saya mau bagaimana ya sudah kamu silahkan belajar kemana ibu mendoakan subhanallah ibu saya itu dalam mendoakan luar biasa jadi biasanya menunggu sampai saya tidur kalau sudah saya tidur belionya mendoakan sholat ditiupi kepala saya kenapa saya tahu saya sempat terjaga aduh ibu meniupi kepala saya tidur lagi saya pura-pura tidur kalau ibu melakukan demikian ya selama beberapa hari saya berada di sana tidak lama beberapa hari tidak sampai seminggu mungkin terus kemudian saya ke Surabaya nah di Surabaya ini ketika saya di Surabaya ke Surabaya kemana ya kita tidak tahu sampai di Surabaya kemana tapi bukan pengen kebuduran bukan bukan Surabaya teman saya yang teman SMA dulu yang ketemu jualan jualan tepung di Jakarta pada saat di Jakarta diminta sudah lah ke Surabaya saya bilang begini sampai disini kita mencoba ke Kaliwaron kita mencoba saudaranya teman saya ini di Perak barangkali di sana ada kamar saya ini dan seterusnya yang memang kurang ini kurang strategis juga kalau memang di sana di Kaliwaron ataupun di Perak terlalu jauh tujuan saya memang ke IAIN waktu itu sekolah terus ternyata saya bisa mendapatkan tempat di pondok pesantin Sido Sermo Sido Sermo itu Surabaya Selatan mendekat dengan IAIN tapi ya 5 kilo masih 5-6 kiloan tapi memang pengen kuliah di IAIN sebab tidak mungkin di tempat lain hanya di IAIN yang bisa berkaitan ijazahnya oh karena tidak punya ijazah iya nah kalau di IAIN kan juga perlu ijazah boleh boleh ijazah yang dibuat sendiri boleh waktu itu jadi akhirnya kemudian saya dapat nah setelah itu bagaimana kuliah kan harus pakai uang terus makan sehari-hari bagaimana saya mencoba mau jualan rokok sudah sudah buat dua tempat untuk jualan rokok satu untuk teman saya satu untuk saya saya waktu itu merokok enggak kemudian sudah saya tata rokok rokok itu kemudian saya angkat setelah diangkat tidak bisa jalan saya artinya tidak bisa jalan tidak tega bagaimana saya harus jualan rokok di Joyoboyo di terminal maksudnya di terminal Joyoboyo iya sementara kemudian nanti akan berdatangan orang-orang yang kenal dengan saya teman teman saya bisa teman saya lanjut jualan rokok yang dulu ketemu di Jakarta karena sudah biasa jualan tepung juga saya akhirnya kan tidak mungkin saya ikut makan dari teman saya akhirnya saya kerungkut di rungkut di sana ada pabrik India yang sedang dibangun saya daftar jadi kuli di sana kuli bangunan waduh ngeri jadi kuli bangunan harus main strategi juga yang ngerinya itu bagaimana satu saat ketika menjadi kuli bangunan itu apa namanya saya naik ke atas ternyata di atas itu gemetar terus kata tukang-tukangnya sudah jangan di atas dibawah saja kerjanya saya turun sudah dibawah saja bagian saya saya tidak bisa apa-apa tukangnya tidak bisa jadi pembantu tukang buat luluh saja suka dukannya buat luluh buat adonan itu kemudian gajinya itu upahnya itu 225 sehari 225 rupiah untuk masuk IIN itu perlu uang 6 ribu maka saya kerja dua bulan sempat dua bulan juga 225 itu yang 30 untuk naik bemo ya kadang kalau pulangnya jalan kaki karena 15 rupiah itu ya sayang-sayang dibuang-buang yang 95 rupiah untuk makan yang 100 dikumpulkan selama dua bulan setelah dua bulan selesai dapat 6 ribu masuk IIN ada ada kenangan yang luar biasa biasanya saya pulang jalan kaki kalau pulang ya karena sayang 15 rupiah menghemat 15 rupiah ketemu dengan teman saking pundi Bang Fuddin boten melampah-melampah lebih meriku rupanya dia melihat kaki saya kaki saya itu kaki yang kena lulu itu kan putihnya enggak bisa hidup kena semen biasa sudah besoknya ketemu lagi saking pundi boten saking melampah-melampah tapi rupanya dia lihat kaki saya yang ketiga kalinya ketemu lagi saking pundi boten saking melampah ditagrup saya sejati-jadinya teman pada waktu di pesantren dulu di Buduran Buduran beliau pedagang tempe disitu punya rumah disitu saking mau lelampahan saya bilang terus akhirnya semua apa yang dia punya diberikan semua kepada saya semua yang ada di kantongnya diberikan semua ada uang disitu dan setelah itu itulah itulah hari akhir saya bekerja karena apa sudah nanti akan ketahuan ini kalau sudah begini kemudian saya sempat bermain-main ke rumahnya karena dijemput oleh beliau rumahnya di ya disitu disekitar pabrik situ di rumput udah setelah itu ya sudah saya berhenti tapi 6.000 sudah ada di kantong ini kemudian kita masuk ke YIN YIN masuk fakultas apa fakultas adab fakultas adab adab ke bahasa Arab ya itu pakai ijazah yang buat sendiri wes gawe o dewe katanya pak yainya karena kan udah pinter bahasa Arab dosennya aja udah kalah saya nilainya 9 semua karena disuruh buat sendiri tanda tangannya atas nama sekolah mana ya ini atas nama sekolah buduran buduran madrasa aliyah buduran terus kemudian YIN itu memperbolehkan ijazah yang tidak tercatat ini kan tidak tercatat asalkan mengikuti tes dengan jumlah mata pelajaran yang banyak termasuk gontor itu termasuk ijazahnya bersama begitu begitu itu kemudian kalau sekarang saja gontormu adalah dulu sama kemudian boleh asal ujiannya banyak ujian masuk ini maksudnya tes masuk tes masuk 8 mata pelajaran yang lainnya yang punya ijazah yang disamakan itu itu cuma 3 teman saya juga sama teman saya kan SMA negeri hanya 3 saya karena ijazah yang tidak tercatat itu sampai 8 mata pelajaran tapi yang penting kan bisa 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 lulus bisa lulus setelah lulus sudah nilainya 9 semua iya dibuat sendiri oh nilai tes maksud saya nilai tes masuk oh enggak kalau nilai tes tes masuknya ya lulus begitu saja ranking pertama oh ranking pertama ranking pertama terus kemudian setelah itu kita belajar setelah tinggal dimana di Sido Sermo oh Sido Sermo bagaimana 5 kilo 6 kilo jalan kaki sudah terus makannya bagaimana ya sudah enggak berpikir makan saya hanya pernah pernah terucap sepanjang ada masjid saya masih bisa hidup sebab masjid itu biasanya ada kerannya ya minum kerannya masjid kemudian ya tetapi kemudian ya bisa saja setiap hari makan itu sampai tingkat 2 setelah tingkat 2 kita mengajar mengajar iya di Sido Sermo iya ada kemudian di Gersik saya itu mengajar ya bukan mengajar bahasa Arab banyak orang kalau bahasa Arab ajarnya matematika fisika biologi yang bahasa Inggris ajarnya bahasa Inggris banyak disenangi murid senang sekali semua termasuk ngajar olahraga termasuk ngajar olahraga jangan bicara HR HRnya hampir-hampir tidak ada HRnya tetapi kan ada karena ada kan bisa untuk memakan udah bisa makan ketika mau bayar SPP problem maka cari hutangan sulitnya cari hutangan andaikan sekarang saya dihutangi oleh orang yang senasib dengan saya seperti itu saya akan memberi pasti sulitnya mencari hutangan cara mencari hutangan itu tidak kepada satu orang kepada enam orang seribu seribu masih mungkin orang menghutangi seribu waktu itu kemudian nah tapi kemudian juga mengajar di Gersik nah ketika mengajar di Gersik hari Sabtu hari Minggu ini besar karena ada transport ada transport tidak ditanyai ijasa karena memang di Surabaya sudah jadi guru ya tidak ditanyai ijasa di sana wah sudah besar sekali transportnya saja sudah berlebih-lebih kemudian gajinya karena ngajarnya full sebab guru istimewa ngajar bahasa inggris segala macam pelajaran segala macam pelajaran terus kemudian ngajarnya 16 jam di siang hari di siang hari kalau dua hari berarti 32 jam sudah besar malam harinya masih mengajar lagi sudah satu saat ya sudah bayar SPP sudah tidak ada problem dengan gaji dari situ makan tidak ada problem kemudian setelah berlangsung sudah ditingkat 3 oh sudah itu sekolah-sekolahnya mau akreditasi sepertinya sayalah ditanyai ijazahnya ijazah SMA negeri paspal paspal disini saya berpikir bagaimana saya berterus terang kalau saya berterus terang masih ada kemungkinan saya tetap mengajar atau gengsi saya mengundurkan diri saja biar tidak diketahui kalau saya tidak punya ijazah saya memilih yang kedua oh mengundurkan diri yang walaupun dengan memilih alternatif yang kedua itu berarti saya akan lapar lagi akan lapar lagi saya memilih yang kedua ya sudah setelah itu lapar lagi tidak jelas makan dari mana dan seterusnya menyelesaikan kuliah bagaimana terpikir pada saya yang laku itu menjadi guru bahasa Inggris jarang sekali akhirnya saya ke IJIP keluar dari IIN di IIN diselesaikan sampai tingkat 3 sampai sarjana muda kemudian saya harus kuliah ke bahasa Inggris biar saya bisa ngajar kembali cari ijazah ijazah ekstrane untuk SMA untuk tidak SMA alia M-A-A-I-N M-A-I-N M-A-I-N saya lulusan M-A-I-N terus setelah itu dengan ijazah M-A-I-N kita daftar ke IKIP jurusan bahasa Inggris oleh panitia pendaftarannya tidak diterima ini ijazah apa ini ke IIN misalnya loh saya bawa SKB 3 Menteri saya bawa SKB 3 Menteri boleh masuk IKIP kan boleh kemana saja termasuk IKIP tapi sepertinya beliau baca tapi sepertinya beliau bukan sebagai decision maker sudah kalau gitu masnya ini menemui pembantu rektor satu waktu itu Pak Krishna kalau tidak salah namanya dikayun saya kekayun ini mau kuliah saja harus menemui pembantu rektor dibaca saya tunjukkan SKB 3 Menterinya ini ijazah saya ini yang masuk dalam SKB 3 Menteri diberi memo agar diikutkan agar diikutkan saya kembali lagi diikutkan waktu itu kan tes itu per lembaga tes ikut jurusan bahasa inggris ya lulus masuk tingkat satu lagi iya masuk tingkat satu lagi tapi begitu saya kuliah di IKIP orang semua yakin kalau saya punya ijazah karena di IKIP kan tidak mungkin sudah langsung laku ngajar lagi sambil kuliah sambil kuliah udah laku dimana-mana ngajarlah di Lamongan di Lamongan itu beberapa sekolah setiap sekolah tempat saya mengajar pasti memberi transport saya mengajar di apa namanya Galang Galang saya mengajar di bahasa inggris semua bahasa inggris semua saya mengajar di Galang di Sukodaji kemudian ada lagi di tempat yang lain masing-masing memberi transport sampai lulus IKIP sampai lulus IKIP jadi sarjana sarjana bahasa inggris sarjana sarjana mestinya sarjana muda bahasa inggris mestinya tapi di tengah-tengah perjalanan disana ada program D3 ditawarkan kepada mereka yang program sarjana muda itu ditawarkan saya ditekan oleh keluarga harus ngambil D3 kenapa karena kalau D3 kamu tidak susah-susah cari pekerjaan langsung diangkat akhirnya selesai S3 D3 selesai D3 bahasa inggris langsung tanpa daftar sudah langsung jadi guru negeri subhanallah semuanya perjalanan itu jadi pekerjaan negeri di pekerjaan negeri tapi dimana ditempatkan itulah Allah yang mengatur untuk menghendaki makhluk ambanya menjadi sebagaimana yang dihendaki oleh Allah saya ditugaskan di Lamongan sebelumnya sudah mengajar di beberapa daerah di Lamongan saya mengajar ditugaskan di Lamongan di SMA di SMPP Lamongan yang kemudian segera berubah menjadi SMA negeri 2 salah satu murid saya beliau ini sekarang di ITS beliau jadi dosen di ITS nah kemudian saya tinggal di Surabaya saat itu saya menjadi kepala SMP di Surabaya ini bukan di tempat yang lain saya berpikir untuk apa saya pulang pergi apa yang saya dapat Surabaya Lamongan Surabaya Lamongan Surabaya Lamongan setiap hari setiap hari akhirnya saya berpikir mencari bibit unggul anak-anak yang pintar termasuk beliaunya yang pintar yang tidak mampu tapi kalau beliaunya ini mampu yang tidak mampu itu kategorinya rumahnya itu tanah lantainya kalau meludah ya di rumah itu yang begitu yang tidak mampu tapi pintar itu beberapa saya bawa ke Surabaya dari Lamongan sana dari Lamongan saya suruh belajar belajar apa ini ya belajar mempersiapkan tes masuk untuk masuk ke dokteran sekian banyak yang di kedokteran itu ini cerita Yasef sendiri yang mengkursus disuruh belajar sendiri di di apa namanya diarahkan belajar lulus di fakultas kedokteran UNER beberapa kemudian setelah itu mereka juga sarjana sehingga saya merasa tidak sia-sia pulang pergi Surabaya jadi untuk menambah arti capeknya pulang pergi itu tidak hanya mengajar kemudian mereka di bagaimana mereka diberi pekerjaan jadi TU di tempat saya jadi kepala sekolah itu di TU kemudian mengajar dan seterusnya dan seterusnya dan sekolahnya menjadi maju menjadi maju menjadi banyak muridnya tapi terus akhirnya terpikir mendirikan pesantren sendiri itu bagaimana pada saat saya menjadi kepala sekolah di situ ya pagi hari saya mengajar ngaji dengan santri yang ada yang dibawa dari lamongan yang kemudian ada dari pasuruan data ikut biasanya ya mahasiswa-mahasiswa itu yang mengaji kemudian juga ada apa namanya dibuatkan kamar-kamar untuk tinggalnya anak-anak itu kemudian setelah saya di lamongan mengejar bahasa inggris saya merasa bisa dengan bahasa inggris masa saya bisa kayak begini jadi ketika keluar dari D3 sudah bahasa inggris itu asal-asalan lah tapi setelah memproses mengajar cukup lama 6 tahunan saya kok D3 saya kok D3 D3 itu dari sisi kualitas keilmuan itu tidak dianggap apa ini teman-teman saya melanjutkan ke UT untuk S1 nya itu universitas terbuka iya teman-teman mengajar guru disana ada yang rata-rata BA ya kemudian ke UT wah saya tidak bisa kalau ke UT UT kan harus belajar saya kan tidak mungkin belajar tapi kan sudah bisa saya ke ini ke daftar di S1 nya di IKIP Malang panjang kalau IKIP Malang masih mengajar disana dan tidak boleh tidak boleh diberi izin karena kuliah mengajar itu kan 5 hari 5 hari ya iya disisanya 5 hari itu saya harus kuliah untuk menyelesaikan dari D3 ke S1 itu di IKIP Malang langsung bisa tingkat 4 iya iya tingkat betul tingkat 4 jadi akhirnya sarjana bahasa inggrisnya dari IKIP Malang dari IKIP Malang S1 nya selesai selesai tapi kalau tidak salah 2 tahun mungkin selesainya itu kita berangkat habis solat subuh ke Lamongan jam 7 sampai di Lamongan mulai ngajar jam 12 siang selesai ngajarnya sampai jam 12 siang kemudian dari jam 12 siang kuliah jam 4 di Malang di Malang kuliah jam 4 besoknya tetap malam harinya masih bermalam di Malang karena besok paginya juga mengambil kuliah itu begitu ya oleh karena seperti itu sampai 2 tahun yang semestinya 1 tahun selesai terus setelah sarjana S1 kemudian pergantian kepala sekolah itu pada saat saya kuliah itu dengan pergantian kepala sekolah tanpa pergantian kepala sekolah tidak bisa oleh kepala sekolahnya diizinkan kuliah lagi akhirnya selesai ganti lagi kepala sekolah saya minta saya apa namanya mau pindah ke Surabaya tahun 90an saya ketemui Ibu Mundi Sari aduh Ibu Mundi Sari baik sekali orang jabatan beliau apa? kurikulum jadi kurikulum di Dignas Dignas Provinsi Dignas Provinsi baik sekali orang bapak golongan 2D saya golongan 2D bapak golongan 2D saya mau pindah tapi ke SMA saya sendiri SMA saya dirikan sendiri itu SMA dibuka wah sekolah bapak belum terakreditasi tidak bisa saya punya sekolah SMP SMP sudah terakreditasi sayang-sayang kalau SMP oh tidak apa-apalah katanya jadi kepala sekolahnya SMA SMP SMP tadi mengatakan sayang-sayang kalau SMP SMP tapi bagaimana dengan kepala sekolah yang sekarang yang baru kalau kemudian diganti oleh bapak kebetulan kepala sekolahnya saya sendiri oh pada Ibu Mundi Sari begitu kebetulan kepala sekolahnya saya sendiri bu oh ya gampang kalau gitu bagaimana dengan ketua yayasannya nanti ketua yayasannya saya sendiri sudah selesai akhirnya saya dipindah itulah padahal saya bisa berkembang kenapa karena saya menjadi kepala sekolah di sekolah sendiri yang artinya bisa dibuat sedemikian sesuai keinginan yang penting bahwa sekolah itu harus maju dan lebih maju dari yang lain-lainnya saya bisa bergerak bebas saya mendirikan KBIH kelompok bimbingan ibadah haji itu yang saya kemudian bisa berkembang saya melakukan terobosan-terobosan dalam dalam membuat bimbingan ibadah haji itu ya ada yang saat itu kan masih bisa mengupayakan ke Jakarta dan seterusnya nah disitu kemudian ketika saya membimbing di Mekah saya ya itu Abu Korya Abu Korya itu kecerdasan artinya mereka diajak siaroh dikoordinir siarohnya dan seterusnya dan seterusnya kemudian dam damnya dikumpulkan kemudian diajak bersama-sama jamaahnya nyembelah disana ada lebihnya sehingga kemudian saya bisa dapat hasil yang banyak tidak seperti KBH-KBH yang lainnya karena kecerdasannya itu disamping itu saya jiaroh ke Giyai-Giyai Syekh Muhammad Al-Maliki di Mekah itu pernah ketemu saya 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 diajak masuk kamarnya dia dia mengatakan kepada saya berapa kamu butuh uang bilang tapi sekali saja bilangnya itulah yang akan saya beri saya butuh 50 juta sekali saja itu maksudnya apa jadi jangan yang kedua kalinya jadi misalnya saya begini 50 juta setelah itu jangan minta lagi setelah itu oh enggak Pak seh misalnya abu ya saya butuhnya 100 juta yang tidak akan diberi 20 juta sudah 20 waktu itu 20 ribu 20 ribu real 20 ribu real saya gunakan untuk membangun sekolah itu di situ memperkembang yang di Surabaya yang di Surabaya di Surabaya saya kepala sekolahnya kemudian saya juga ketua saya bangun sekolah itu besar-besar cukup ya dari uang itu iya dari situ dari lebihnya membimbing besar lain dengan misalnya KBH-KBH yang lainnya karena saya melakukan layanan yang bantuan dari Syekh Maliki tadi berapa persen dari seluruh biaya itu iya membantulah membantu terus dia mengatakan tolong jangan diberitahukan siapa-siapa terus kemudian saya berkembang di situ berkembang di situ terus kemudian berlanjut-berlanjut ada peristiwa besar saya mendirikan sanawiyah di Surabaya juga di Surabaya di samping SMP dan SMA saya mendirikan sanawiyah pada saat itu ada peristiwa besar saya ini kan bisa berkembang bisa membangun bisa ini dan lain sebagainya pemilik tanah berpikir ini saya ini kaya dari situ mungkin pemilik tanah dikira oh pemilik tanahnya orang lain orang lain jadi ya ini membangun di atas tanahnya orang iya di atas tanah yang tadinya akan diwakafkan tetapi tidak ada ini semula disewa disewa 20 tahun kemudian akan diwakafkan terus saya sudah punya lagi tanah di sebelahnya tapi ada akses jalan kira-kira 1 meter setengah akses jalannya yang yang bisa menghubungkan antara saya yang baru dengan ini saya sudah mendirikan sekolah sanawiyah SMA tapi SMA berada di kompleks itu ini di kompleks yang lain saya sanawiyah saat itu muridnya sudah banyak yang saya yang saya dirikan itu SMP dan SMA itu kurang lebih 1300 dari awalnya hanya belasan ketika saya pegang belasan terus kemudian putranya keluarganya menantunya pemilik tanah itu iya kan saya jadikan pengurus guru saya jadikan TU saya jadikan keuangan dan seterusnya punya penghasilan iya mereka itu dan selama ini saya juga tinggal di situ tapi kan bayar mewah sekolahnya juga tetap kita sewa kita beri bayaran yang jauh lebih besar daripada gaji kepala sekolah nah mereka berpikir ya kenapa tidak dikelola sendiri saja anak-anak saya akan banyak anak-anak saya lebih muda-muda akhirnya direbut dikira ya Yasef makmur karena sekolahan itu karena sekolahan itu kemudian katanya tadi diwakafkan ya rencananya akan diwakafkan gak jadi iya kemudian ya karena terjadi yang semacam itu kamu bisa bangun tiga gedung yang besar-besar muridnya 1300 jadi pemilik tanah ini bilang kita sekolah-kelola sendiri saja sekolah ini nah saya sudah memberikan salawiyah tadi di tanah yang baru dibeli iya muridnya 150 kurang lebih itu pada saat saya mau naik haji aduh luar biasa penderitaan pada saat saya mau naik haji ketika itu kemudian saya naik haji dan perebutan itu terjadi nah formalitas perebutan itu loh istilahnya perebutan ini pakai kekuatan fisik bukan jadi disitu ada dari tanah itu ke tanah saya itu ada satu setengah meter itu itu dipagar dipagar sehingga saya tidak bisa masuk 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 ya walaupun mutar bisa tapi ya kan artinya sudah artinya kan sudah sebagai perebutan jadi gedung-gedung yang dibangun di tanahnya orang itu menjadi milik mereka iya wow dan itu muridnya 1300an saya punya murid 150 itu pun saya naik haji lagi tidak ada di tempat lagi tidak ada di tempat ketika saya datang haji dari 150 murid itu kurang lebih 100 sampai 200 lah itu wali orang tuanya itu sudah pada datang bawa mobil untuk menjemput anak-anaknya mau keluar iya karena pada saat saya naik haji itu didatangi orang tua-orang tua itu oleh pemilik tanah itu iya kalau sana wiah ini kan dari jauh-jauh dari pacu ruang dari sidoar jauh dari mana didatangi bahwa itu sudah tidak ada sekolah itu sudah tidak ada dan seterusnya tidak ada bagaimana nasib kedepannya makanya begitu saya datang naik haji sudah didatangi wali murid ada yang bawa polisi segala dan lain sebagainya saya bilang saya bertanggung jawab saya yang bertanggung jawab kalau yang kelas 3 aliyah mau kemana saya bertanggung jawab pasti masuk itu tahun pertama siapa yang berani berspekulasi saya yang bertanggung jawab terus akhirnya yang sana wiah juga begitu terus saya bisa mencegah dari yes 90 itu 95 persen bisa saya cekah tetap sekolah disitu sudah banyak orang dan terus yang SMP SMA ya sudah menjadi hak mereka ada yang datang pengacara datang menawarkan jasa dan lain sebagainya jawaban saya aduh itu kan saya yang membangun kalau saya yang membangun biarkan saya tenang satu tahun saya bisa juga membangun seperti itu yang baru saya memproses di depannya itu ada tanah milik orang Amerika Lim Simtong namanya itu kok ditawarkan ke saya dan saya bisa membeli ya dengan bantuan famili yang ada di Cirebon itu nah disitu kemudian saya membangun total dengan tanah baru dengan tanah lama lebih luas atau lebih kecil dibanding tanah yang diambil pemiliknya tadi lebih luas kalau tanah lebih luas kalau tanah tapi kalau bangunan lalu sana sudah jadi ya 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 subhanallah jadi saya punya murid sekitar 150 berlangsung 15 tahun dari sekarang ini berlangsung 16 tahunan lah disana hari ini muridnya yang tadinya 1300 tinggal seratusan oh masih ada masih ada tinggal kurang lebih seratus dari saya sekarang hampir 15 ribu pada saat itu kan banyak misalnya ada yang ada yang mengatakan bagaimana saya saya loh saya yang lihat gak buang apalagi sampehan yang tiap hari disitu yang merasakan bagaimana sementara saya kalau pagi kan ngajar ngaji begitu saya keluar dari saya mengajar ngaji di lantai 3 saya melihat bangunan itu katanya dia bagaimana pedihnya saya tidak sama sekali tapi memang sehari sebelum beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi saya menemukan hadis nabi waktu di mekkah berarti ya di tidak itu kan perebutan kan sebelumnya jadi setiap disini hadis nabi yang menyatakan ya ibadi a'atuitukum fadlan wasa'altukum kordan wa man a'atoni mimma a'atuitu taw'an ajjaltulahu fil'ajil waddakhartulahu fil'ajil wa katab waddakhartulil ajil wahai hamba-mbaku saya berikan kepadamu keutamaan ilmu harta benda dan saya meminta kepadamu hutang sekarang siapa yang memberi hutang kepada saya dengan ikhlas maka saya akan menyegerakan bayarnya dan saya akan menyimpankan untuknya di akhirat nanti ada kalimat lanjutannya barang siapa yang saya ambil darinya dari sesuatu yang telah saya berikan kepadanya dengan paksa kalau saya ambil Allah dengan paksa mengambilnya kemudian dia bersabar dan mengambilkan kepada Allah saya wajib sambung kepadanya dan saya wajib menumpahkan kasih sayang kepadanya saya catat dia sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah nah disini saya artikan saya wajib saya pastikan dia untuk bisa mencari jalan keluar dan saya persilahkan dia untuk bisa melihat saya di sorga beberapa hari sebelum peristiwa saya membaca hadis itu ya ketika diambil saya kembali ke hadis itu ingat hadis itu saya harus bersabar itu kutsi ya iya iya hadis kutsi hadis kutsi saya harus bersabar dan saya pasti akan bisa mendapatkan jalan keluarnya jalan keluarnya tadi itu yang membangun semuanya saya berikan saya kesempatan untuk berpikir satu tahun saya bisa membangun seperti itu ketika akhirnya berapa berapa diperlukan waktu berapa lama bisa sama kemudian bisa lebih besar satu tahun satu tahun satu tahun bangunannya bisa sama satu tahun sampai maksimal dua tahun saya konsentrasinya akan disitu kemudian kita mengembangkan di pajak setelah itu yang saya ceritakan di awal tadi yaitu beliau mengembangkan setelah 15 ribu santri disini disini ya masih sedikit sekarang ya sekarang 15 ribu itu pacet dan surabaya jadi kemudian mengembangkan di pajak dan tiap hari yaya sep ini masih pergi ke pajak pernah suatu saat jam sebelum subuh saya ke pajak tanpa memberitahu siapa-siapa pengen tahu pengajian subuhnya disana dan saya ikut salat subuh disana kemudian ikut ngaji setelah subuh saya enggak tahu siapa yang lagi ceramah ternyata yaya sep sendiri jadi saya istilahkan yaya sep ini petani yang sudah menjadi konglomerat tetapi masih mencangkul iya iya alhamdulillah nah yaya tamatan jadi sekarang yang di pacet saja tidak tidak termasuk yang di surabaya di pacet saja ada SMP SMA SMA Sanawiyah Sanawiyah konglomeratnya sekarang tersebar di mana-mana saya tidak paham tahun 2017 saya dapat award sebagai the most favorite school in Indonesia sekolah paling favorit di Indonesia siapa yang memberi ya ada lembaga memberi award banyak di rumah ada kemudian tahun 2018 dapat lagi award the best tutoring system school in Indonesia sekolah yang sistem pendidikannya paling-paling baik di Indonesia kenapa ya karena lulusannya diterima semua di mana-mana jadi lulusannya sekarang ada di mana-mana iya di berbagai negara kemudian kalau di indonesianya tidak terkecuali perguruan tinggi maju manapun disana ada ada ITB ada UI ada UNER ada ITS UGM UGM semua ITS iya tidak terkecuali semua ada kemudian dan tidak tidak lagi hanya di agama iya ada di teknik ada di kedokteran ada di yang namanya kedokteran itu tidak adalah sekolah SMA yang lebih banyak kedokterannya dari amanat rumah tahun ini ini hampir semua kedokteran terakreditasi A disana ada amanat rumah luar Jawa belum lagi saya lupa tadi menyebutkan bahwa SMP SMA Sanawiyah aliasnya namanya amanatul umah iya yaitu kemudian apa namanya yang ke luar negeri kemana saja luar negeri timur tengah sudah pasti lah banyak ke Jerman Saudi Jerman sudah hampir setiap saat setiap tahun ada Jerman Rusia setiap tahun ada kemudian ada ke Tiongkok juga kan banyak antara lain juga dari padahal jadi banyak sekali mahasiswa di Tiongkok lulusan amanatul umah miliknya saya pernah ke Taiwan disana ketemu dengan lulusan amanatul umah saya ke Hongkong ketemu dengan amanatul umah mana-mana Alhamdulillah karena dulu saya pernah punya cita-cita ingin jadi dokter sempat punya cita-cita jadi dokter pada saat SMA rasional kan karena sekolahnya SMA tapi tidak jadi tapi apa yang terjadi ratusan dokter sekarang lulusan amanatul umah Alhamdulillah saya pernah dijanjikan mau ke Al-Budhabi tapi tidak terjadi tapi ratusan sekarang yang di luar negeri kalau di timur tengah ya Mesir Maroko Tunisia Libanon yang dikatakan sistem tutorial terbaik tadi Yai merasa sistem pendidikan di amanatul umah itu yang beda dengan yang lain-lain itu apanya satu-satu diantaranya ya satu diantaranya ya beberapa nanti saya sampaikan lulus UNAS sekolah lain selesai kita tidak boleh selesai lulus UNAS harus harus masuk perguruan tinggi dan yang mengantarkan adalah amanatul umah mengantarkan tes dan mengantarkan kemampuannya artinya dapat tambahan gitu ya di try out di try out sampai kemudian mampu awalnya kan dulu begitu setelah awalnya begitu dan kemudian banyak yang diterima dimana-mana maka kemudian kita senam PTN itu tinggal ngunduh saja sekarang kemarin senam PTN-nya terbanyak se-Indonesia apanya yang diterima melalui jalur undangan yang terbanyak diantara SMA SMA di Indonesia 393 yang diterima dan itu kedokteran-kedokteran kedokteran ITB ITB dan seterusnya itu salah satunya nomor 2 ya ini dah hasil ya tapi enggak apa-apa rahasia perusahaan semester terakhir itu sudah ada pelajaran di kita 6 bulan terakhir di SMA tidak ada pelajaran karena sudah tercapai semua sudah diselesaikan kurikulumnya terus di try out setiap try out pembahasan try out pembahasan tuntas try out pembahasan tuntas pembahasan tuntas itu misalnya nomor ini itu berkaitan dengan bab ini nah bab ini dibahas tuntas namanya juga sudah tidak ada pelajaran yang ada ya 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 tinggal itu jadi ya sudah dibahas tuntas itu 6 bulan selama 6 bulan di try out itu berpuluh kali itu enggak melanggar kurikulum dari Dignas atau dari capaian capaiannya sudah kita ya kalau sekolah negeri ya melanggar kalau kita ya formalitas yang diminta oleh mereka kita sudah terpenuhi kita buat bukan hanya terpenuhi terpenuhi itu harus ya tapi sistem bahwa ini harus bulan ini bulan ini kita buat memang dan tercapai dan tercapai kita buat jadi misalnya 6 semester jadi bisa boleh dibilang ini plus-plus ya iya tapi kan realisasinya itu kan keberhasilan yai bicara disini enggak takut ditiru SMA oh iya enggak apa-apa enggak apa-apa karena kita kan kepingin untuk kemanjuan bangsa enggak apa-apa makanya yang yang namanya studi banding itu tidak pernah berhenti setiap hari Sabtu saya sediakan untuk studi banding dari mana saja yai sendiri iya saya sendiri yang menyampaikan semuanya mereka bilang saya ditemui oleh saya ditemui oleh koordinator-koordinator oleh kepala-kepala sekolah sekian banyaknya oh yang datang studi banding ke pajak ya sekian banyak saya lebih puas kalau ditemui Pak Kiai sendirian aja karena macam-macamnya mesti ditanyakan jadi ya ini ambisi dalam tanda kutip ambisinya di pendidikan itu luar biasa dan tetapi kan ada terhambat masalah formalitas misalnya ijasa SMA tadi ijasa S1 tadi termasuk ketika beliau mencita-citakan institut terhambat gelar belum dokter belum S2 kemudian belum dokter belum guru besar nah beliau berjuang keras untuk lulus S2 lulus S3 dan menjadi guru besar bukan untuk gagah-gagahan gelar yai sendiri tetapi supaya cita-cita pendidikannya tadi tercapai iya jadi saya dulu di Al-Hozini mendidikan S2 di Al-Hozini itu satu tahun setelah saya master tahun ini saya master tahun depan saya mendidikan S2 masternya bidang apa ya? di bidang agama agama tapi yang yang diperlukan kan master ini kalau ilmunya kan sudah lewat semua terus kemudian S3 S3 ini kemudian S3 ini untuk mendirikan guru besar kan harus untuk mendirikan S3 itu kan harus guru besar dulu bukan dokter nah oleh karena itu kemudian saya berjuang juga untuk menjadi guru besar nah menjadi guru besar bagi saya kan sulit sekali karena begini tidak linier disamping tidak linier melimpah sayangnya jadi ini cerita saya lanjutkan cerita satu saat ketika saya mengajar di sekolah sendiri setiap tahun itu bisa naik haji membawa jamaah mencari bagaimana untuk membiayai lembaga pendidikan tetapi kemudian diketahui oleh diknas kota Surabaya diketahui beberapa tahun yang lalu kata ininya sampean harus mengurusi cuti cuti yang kemarin cuti yang kemarin harus diurusi ketika saya mendapatkan berita begitu ini mesti ada hikmahnya saya bilang saya tidak mengurusi cuti tapi saya mengurusi pelimpahan untuk menjadi dosen di UIN iya karena saya sampai sekarang ini pegawai negeri iya karena saya sudah master ditanyai oleh rektornya rektornya teman saya sudah pindah saja ke sini nanti tetap ininya tugasnya di Alhozini DPK kalau kemarinnya kan DPK guru SMP swasta guru lah untuk melimpah itu bayangan orang itu bisa lima tahun mengurusinya itu bisa lima tahun karena pertama harus lolos butuh lolos butuh dari Dignas lolos butuh dari Dignas itu ya tahunan bisa dua tahun ditanyai macam-macam saya ini punya jasa dengan Pak Sahudi waktu itu kepala dinasih Pak Sahudi saat Pak Sahudi mohon maaf ketika berada di polda saya nyambangi beliau saya ketemu nah ketika setelah beliau dari polda kemudian saya ketemu beliau menyampaikan mau minta lolos butuh saya ini sudah hampir dokter Pak Sahudi oh iya sehari selesai masuklah ke wali kota ini harus ini harus dapat rekomendasi dari wali kota kalau tidak tidak bisa dan itu tahunan sudah saya minta ke ininya ajudannya wah ini lama Pak harus pelajari itu kalau Bapak berkenan pada waktu Bambang yang jadi wali kota aduh sudah gimana saya pikir ya sudah iya iya kemudian saya ketemu dengan Pak Arif Apandi Pak Arif Apandi wakil wali kota ketika Pak Arif Apandi beliau bilang besok malam saya antarkan ke rumah jadi yang diperkirakan bertahun-tahun itu dua hari selesai kemudian saya dites tes Pak Arif Apandi sekarang menjadi redaktur senior di harian diswe ini terus setelah itu kita daftar untuk melimpah ini jadi cepat-cepatan saya dituntut untuk izin cuti dengan kemudian saya sudah melimpah melalui proses dites ditesnya itu mikro teaching mikro teaching nah saya mengajarnya bahasa bahasa inggris SMP bahasa inggris maka kemudian saya ditanyai bahasa inggris oleh dokter-dokter perempuan muda-muda bahasa inggris ya mereka lulusan-lulusan Australia katanya muda-muda terus diminta untuk melakukan mikro teaching pakai bahasa inggris saya bilang mbak gak usah lah saya ini pasti bisa bahasa inggris bagaimana di rumah saya ada volunteer dari Oklahoma mereka gak kerasan kalau gak bisa kalau gak biasa saya obroli saya ini bisa bahasa inggris kalau di luar negeri kalau di Indonesia gak bisa saya saya ini kiai mohon maaf saya bisa bahasa arab kalau di luar negeri kalau di sini saya gak bisa masalah gak bisa guru bahasa inggris ini perguruan tinggi akhirnya terpaksa saya terpaksa mikro teaching iya akhirnya mereka berkesimpulan baik bahasa inggrisnya katanya lebih baik daripada dosen-dosen yang ada sekarang sudah diberi nilai seratus-seratus semua iya mikro teachingnya terus ujian bahasanya seratus-seratus semua terus kemudian diterima diterima dan kemudian ya sudah jadi jadi dosen nah golongannya ini kan waktu saya jadi guru SMP 4A turun menjadi golongan 3C karena dosen iya karena itu pun karena jadi kepala sekolah iya itu pun karena saya sudah memiliki kepangkatan 3C sebab saya jadi dosen di Al-Hozini itu kalau tidak ya kalau tidak karena master 3B jadi beliau ini di pajet sudah disamping SMP SMA Sanawiyah Aliyah kemudian Institut Pesantren Kiai Abdul Halim juga disitu sudah ada S2 yang kemarin juga wisuda kemudian sekarang akan tahun ini akan jadi S3 wah kemudian nanti Universitas Internasional nah itu terus kemudian saya lanjutkan setelah selesai itu 3C nah 3C ini saya mengajarnya bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris kan tidak mungkin kemudian saya jadi profesor oh iya tata guru besar tadi akhirnya bagaimana saya mengajar sesuai dengan dokter saya kemudian akhirnya bisa melimpah mengajar ilmu-ilmu sosial sesuai dengan S3 saya nah setelah itu baru kemudian guru besar bisa diproses tetapi 3C itu harus ditingkatkan lagi dikembalikan 4A setelah 4A kemudian mengajarnya ilmu sosial bisa memproses tapi karena ini tadi tidak linier harus buat jurnal banyak tidak hanya satu jurnal skopus enggak sampai 4 oh iya bikin jurnal sampai 4 iya terus jurnalnya tentang apa saja iya tentang ilmu-ilmu sosial dan seterusnya misalnya apa ya salah satu iya bagaimana manajemen pendidikan santren dan seterusnya kemudian alian di bidang pendidikan iya menjabarkan itu-itu saja nah kemudian baru setelah itu memproses setelah semuanya selesai selesai itu dari 3C menjadi 4A dari bahasa inggris menjadi ilmu-ilmu sosial dan kemudian pada waktu saya mendaftar baru master setelah dokter itu baru bisa diproses di tahun terakhir jadi usia 65 seandainya telat sudah tidak bisa lagi seandainya sampai bulan Juli itu tidak bisa saya bulan Februari sudah saya hadir waktu mendapat guru besar ini sehingga kalaupun harus pensiun ya nanti tahun usia 70 tapi bukan untuk itu bagi saya supaya persyaratan mendirikan S3 diperbolehkan jadi tujuannya untuk pendidikan bukan untuk diri sendiri tapi kemarin Yai Pidato bahwa di Amanatul Umar atau di Institut Yai Abdul Halim tadi Yai tidak mau dibantu pemerintah ditawari presiden bantuan juga tidak mau dan tidak mau dibantu siapapun itu apa dibalik itu ya begini kalau pemerintah ya kalau pemerintah kalau saya dibantu pemerintah ini tidak adil tidak adil karena mestinya pemerintah harus memberikan kepada mereka yang layak dibantu yang perlu bantuan yang membangun tidak pernah selesai dari itu banyak kemudian yang masih kecil-kecil nah karena ini tidak adil menjadi tidak barokah oh kenapa tidak barokah nanti digerutui sama kondok-kondok kecil itu oh yang kecil-kecil ngomel semua itu sudah kaya masih dibantu itu begitu antara lain itu tidak barokah pantas saja besar karena bantuan diarahkan ke sana semua ya kalau sudah dibegitukan sama yang kecil-kecil kan tidak barokah oh seandainya pondok-pondok pesantren besar berorientasi seperti saya maka pesantrennya ada menjadi besar semua sebab bantuan pemerintah akan dialirkan kepada yang kecil-kecil terus nomor berikutnya kalau orang sudah mulai mau dibantu maka dia akan selalu mengandalkan bantuan ketika selalu mengandalkan bantuan dia tidak lepas di dalam bagaimana melakukan upaya pencarian uang secara abukoria secara kecerdasan saya ini sebetulnya apa sih hanya jadi karena tidak mengharap bantuan dan tidak mau dibantu mau tidak mau harus menggunakan kecerdasan berpikir terus bagaimana caranya iya saya ditawari sama Bukhobifah bantuan Bukhobifah itu Gubernur Jawa Timur ditanyakan kepada Pak Roziki apakah mau dibantu? tidak mau saya lebih senang barokah daripada saya dibantu ada cerita menyimpang ketika saya mohon maaf ketika saya telah membantu anak-anak dari lamongan dari kersik banyak saya kuliahkan kadang-kadang saya punya hajat mengundang mereka atau ketika hari raya mereka tidak datang padahal mereka dari ketidakberdayaan menjadi berdaya kita yang menolong tapi kalau hari raya itu datang tempat saya akan begitu terus saya merasa mengeluh begini nasibnya orang yang membantu orang lain itu tidak bernasib baik nah saya akhirnya mendatangi orang yang saya anggap bisa menjawab pertanyaan itu saya curhatkan kepada yang bersangkutan seorang kiai jawaban kiai sepuh dia mengatakan lebih ngerti saat ini kita bagus oh baru ngerti sekarang ya kalau begitu katanya beliau ini kumpulan Al-Quran di Al-Quran ada dalam Al-Quran disebutkan sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur itu kalau penjendangan membantu orang jangan pernah berpikir mendapatkan balasan terhadap dari orang yang kamu bantu cukup ya i kan tahu prinsip-prinsip itu ya kan sempat lupa memang watawasaw milhakikan disini terus akhirnya ya setelah itu kemudian kita berorientasi berubah orientasi sudah lah bantuan itu jangan pernah dipikir berapapun bantuan nah kemudian setelah saya berpikir berorientasi berpikir yang berbeda sekarang penghasilan saya itu andaikan orang-orang yang pernah saya bantu itu menyumbang 10 jutaan per bulan tidak ada nilainya apa-apa dengan penghasilan sekarang 25 jutaan per bulan semua tidak ada apa-apanya dengan misalnya penghasilan sekarang itu ketika kemudian kita apabila membantu tidak pernah berpikir tentang belasan tetapi cukup dari Allah makanya Alhamdulillah sekarang itu banyak beasiswa yang saya beri beasiswa sudah lebih dari seribu itu memberi beasiswa lebih dari seribu yang di institut itu seribu itu seribu orang ya minta maaf ya ini sempat olahraga saya mohon maaf ya olahraganya saya sholat malam dan sholat malam saya kan banyak ya minimal 15 rokaat 12 rokaat sholat khajat jam 2 jam 3 sebab di dalam hikmahnya sholat malam itu satu daripada hikmahnya adalah metrodatun lidah iminal jasadi pengusiran penyakit dari tubuh saya mendapatkan penjelasan dari anak saya anak saya kan dokter bahwa tubuh kita itu kalau di malam hari meneteskan cairan untuk melumasi sekujur tubuh kita jam berapa tetesan itu berhenti ya mungkin menyingsingnya fajar itu nah ketika kita bawakan dengan sholat malam itu akan sangat efektif sekali tetesan tetesan yang diteteskan oleh tubuh kita untuk melumasi itu nomor 2 bahwa sholat malam itu biasanya orang tidur itu detak jantungnya berdetak tidak normal tidak normal seringkali ditemukan orang struk itu ketika bangunnya kesiangan jam 6 baru bangun tapi ketika kemudian jam 2 sudah bangun ambil air udhu kemudian sholat dengan tenang tapi sholatnya maka saat itu detak jantung akan kembali normal dan sebaik-baiknya detakan jantung saat itu ketika detakan jantung itu berdetak dengan normal dengan detakan yang normal peredaran darah menjadi lancar dan oleh karena itu kemudian tubuh kita akan sehat dan penyakit akan diusir itu saya yakini dan itu saya resapi dalam setiap saya sholat malam makanya kemudian orang mengatakan berapa jam tidurnya dan lain-lain kok kuat Surabaya Surabaya pacet setiap hari itu jadi tidurnya berapa jam tidak dihitung 3 jam pada rata-ratanya 3 jam tetapi pulas orang mengatakan orang sangat iri dengan tidur saya istri saya sangat iri dengan tidur saya begitu sampai di tempat tidur langsung nah itulah kemudian saya ketika ditanyai kenapa saya tidak mau dibantu saya ingat itu saya tidak kepingin balasannya ketika saya membantu tapi kepingin barokahnya nah misalnya ibu hobifah setelah itu banyak mereka yang berjasa mendapatkan bantuan tapi bantuan yang yang formal yang prosedural yang prosedural dibantu ya ada nilainya lah misalnya sekian miliar dua miliar saya tidak mau tapi saya sampaikan kepada ibu hobifah juga saya saya kan kepingin barokah saja coba saat ibu jadi sampai sekarang sudah ratusan miliar yang saya wujudkan ada SPPBI ada pabrik air ada ini gedungnya ada asrama mahasiswa paskasar dana sekarang hampir di akselerasi ada di MBI ada bisa di atas 100 miliar ibu tidak mungkin karena yang saya pilih barokah bukan batuan balasan dari Allah itu jadi itu itu prinsipnya jadi ya mohon maaf mohon maaf tidak berarti saya apa namanya kurang respon atau tidak baik respon saya kepada pesantin-pesantin yang walaupun sudah besar masih mau dibantu bukan tetapi saya menceritakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kamu ceritakan kepada orang lain agar orang lain itu bisa mendengar menyimak dan merasakan kenikmatan yang sama coba kalau saya tadi dibantu oleh ibu hofifah katakanlah 5 miliar kan cuma dapat apa 5 miliar 2 tahun setelah ibu hofifah jadi sampai dengan sekarang lebih dari 100 miliar yang bisa saya wujudkan karena barokah semoga nanti saya tidak berpikir padahal saya tidak punya uang untuk mendirikan international university tapi insyaallah bisa karena dulu kecil sekali pada waktu 14 tahun yang lalu kita mendirikan tidak punya gedung tidak punya apa sekarang bisa sekarang sudah bisa berjalan mungkin akan lebih besar kemampuannya putranya berapa 9 yang dokter berapa yang dokter 3 oh yang dokter 3 jadi cita-cita dulu pengen jadi dokter putranya dari murid 100 yang sekolah di luar negeri berapa banyak yang 2 3 4 5 5 yang di luar negeri di timur tengah di timur tengah di maruko dan di mesir kalau ibu dari sunda atau dari jawa timur dulu saya merencanakan kepingin punya istri dari jawa timur gagal lagi gagal lagi gagal lagi gagalnya waktu itu karena kan tidak dikenal sih saya disini tidak dikenal gagalnya waktu itu orang berpikir bagaimana masa depannya bagaimana masa depannya sudah melamar diterima 2-3 bulan dikembalikan lamar karena ada proses berpikir diberikan apa anak saya atau cucu saya seperti itu tapi saya tidak pernah dendam tidak pernah dendam setelah itu ya kita akhirnya dari mana akhirnya ditemukan dengan istri saya oleh orang oleh keluarga saya ketemu dengan istri saya dari pengalaman demi pengalaman ini saya selalu berdoa kepada Allah bagaimana doanya padahal ya Allah jodohkan saya dengan orang yang tidak punya yang rendah pendidikannya yang tidak punya jabatan yang tidak dikenal nasabnya bisa saja pun karena pengalaman yang kaya seperti itu yang punya nasab seperti itu yang akhirnya begini kemudian ditemukan dengan orang jam 2 ketemu istri saya 2 pagi jam 2 siang jam 4 dilamar jam 8 dinikahkan eh resmi jam 8 nikah resmi karena ini tapi betul-betul miskin miskin tidak punya nasab pendidikannya baru kelas 3 SMP belum lulus hampir lulus tapi kemudian kemudian tidak punya tidak dikenal nasabnya tidak dikenal bahannya ya bernasab kemudian tidak punya kedudukan semuanya terpenuhi disitu orang Surabaya orang Jawa Barat orang Jawa Barat dari makanya kemudian kita datang kesana menyengaja datang dari Indramayu Indramayu dari Karangampel nah kenapa mereka begitu kepingin cepatnya karena saya dianggap mutiara sementara waktu di Jawa Timur ini dipertanyakan bagaimana masa depan mbahnya mbahnya istri saya ini sudah pesan kepada seluruh anak-anaknya tolong nanti kalau ada cucu saya yang mana saja dilamar oleh anak bungsunya Ki Abdul Harim jangan ditolak itu makanya jadi kemudian setelah dilamar ini langsung minta dinikahkan padahal saya juga berpikiran sama ini kalau dibiarkan lama-lama nanti bisa lepas lagi juga sehingga ya ini baru sekali dapat cerita ini Alhamdulillah tapi kemudian membawa barokah saya belum tentu bisa seperti yang sekarang ini kalau tanpa didampingi istri saya terima kasih terima kasih selamat jalan ini mau ke Lamongan mengingat dulu perjuangannya juga di Lamongan Pak Darmaji ikut Pak monggo ikut ya Pak terima kasih terima kasih